Sebenarnya kalau kita bicara transformasi ya, hampir semua industri saat ini melakukan transformasi. Tapi khusus di sektor perbankan ini cukup signifikan ya, belakangan ini dimana ditopang oleh kemajuan teknologi dengan era digital. Tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa percepatan transportasi ini sangat-sangat cepat sekali. Dan hampir dalam industri perbankan ini dari puluh ke hilirnya segala produk itu harus mengikuti proses transformasi ini. Jadi kita bicara digital banking dan lain-lain itu sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah dilakukan oleh perbankan. Cuman belakangan karena kemudahan dan kemajuan teknologi serta ditopang dengan regulasi, tentunya percepatan transformasi ini menjadi sesuatu yang harus kita hadapi dan menjadi kita sikapi dengan positif. Baik, ke depannya kita melihat ini akan berlanjut pengurangan kantor fisik dan jaringan bank juga sering dengan banyaknya bank digital. Lalu seperti apa efek ini mempengaruhi fenomena dari bisnis bank? Ya, saya kira kalau dari efeknya itu ada yang positif dan ada mungkin sedikit negatifnya ya. Dari sisi positifnya adalah mengurangi investasi fisik bagi bank. Terus sebenarnya kan aset itu kan selalu terus di-maintain dan di-improve ya. Tapi dengan adanya yang digitalisasi ini, bank perbankan bisa mengurangi kantor cabang misalnya. Di mana bank-bank digital yang sekarang baru tumbuh, itu cenderung menggunakan jaringan networknya itu tidak melalui kantor fisik. Bisa menopang misalnya ke supermarket, ke marketplace lainnya. Jadi ini yang fenomena ini yang dalam hal efisiensi dari pengelolaan aset akan berkurang. Walaupun tentunya costnya berpindah kepada investasi percepatan penambangan teknologi digitalnya. Dan dari sisi SDM tentunya ini sangat-sangat juga berpengaruh. Di mana kesiapan dari SDM juga harus ikut menopang. Bagi bank ini suatu konsentrasi yang perlu sangat menjadi difokuskan dengan perbankan. Baik. Kalau kita melihat adanya potensi pengurangan kantor fisik ke depan, apakah Bapak menilai investasi untuk kantor fisik, juga untuk kartu debit fisik ini lebih baik dibatasi oleh perbankan? Ya sebenarnya secara otomatis akan tentunya akan dibatasi ya. Jadi mungkin kita lihat sekarang beberapa bank besar khususnya yang sudah men-transformasi ke era digitalisasi, tapi mereka tetap melayani customer, nasabah yang memang tetap harus datang ke bank. Karena ada kecenderungan juga tidak semua level dari sisi usia itu sudah fasif dalam melakukan digitalisasi. Jadi mereka tetap datang, tapi tentunya tidak sebesar atau perlumahnya terasa tidak sebesar waktu sebelumnya. Jadi otomatis pengurangan kantor cabang ini ya akan dilakukan gitu ya. Jadi walaupun tetap dijaga kualitas untuk pelayanannya, memang tetap diperlukan beberapa kantor cabang di saat ini. Baik. Seiring juga pengurangan kantor cabang dan juga mungkin kartu kredit atau kartu debit fisik, apakah ini berpotensi juga akan mengancam job desk para bankir yang semula mungkin memiliki job desk tertentu yang sekarang sudah digantikan digital? Ya saya kira ini akan terbentuk sendiri ya. Satu ekosistem baru ini tentunya akan menyesuaikan dari sisi, kalau kita bicara job desk, profesi bankir ya. Sekarang itu tentunya kan bankir itu harus mempunyai kompetensi sesuai apa, searah dengan transformasi kompetensi dalam hal teknologi. Tapi ini tentunya menyesuaikan, karena bankir-bankir ini juga siap, harus siap gitu ya. Kalau ada pengurangan, saya rasa mungkin ada, tapi tidak begitu besar, karena tetap ada switching daripada processing itu yang dilakukan oleh orang itu menjadi ke suatu sistem. Tapi tentunya supervisi dan lain-lainnya tetap membutuhkan dalam masa transisi ini, membutuhkan fungsi orang ke manusia. Jadi ini akan menyesuaikan pada akhirnya. Jadi kalau mungkin sekarang ada perubahan atau pengurangan itu mungkin pada sektor-sektor tentu ya. Mungkin dari sisi marketing atau apa gitu ya, atau jumlah personal yang ada di kantor cabang, operasional itu mungkin akan berkurang. Tapi saya rasa pihak perbankan mungkin strategi cara sana ya, khususnya dengan kondisi saat ini, itu mungkin fungsinya bisa dialihkan ke fungsi-fungsi lainnya dengan menambah potensi ataupun kapabilitas daripada tenaga personal tadi untuk bisa mumpuni mengikuti perubahan atau switching daripada job desknya tadi. Baik, kapasitas apa ya mungkin harus ditambahkan oleh para bankir untuk memastikan job desk yang dimilikinya ini tidak digantikan oleh digital? Ya saya rasa itu menyesuaikan dengan kondisi ya, kondisi bisnis bank. Jadi misalnya pengetahuan berkomunikasi melalui, sekarang kan tidak dengan face-to-face ya. Jadi harus punya skill juga bagaimana mengkomunikasikan melalui media digital. Jadi kalau dulu misalnya menjual produk, itu kan kita harus face-to-face. Jadi punya kemampuan untuk bicara di depan presentasi dan lain-lain ya. Tapi kalau sekarang kan lebih kepada visualisasi. Jadi kemampuan untuk memvisualisasikan produk-produk yang mau kita jual, itu tentunya itu satu kompetensi tambahan harus diperlukan saat ini. Kemudian dalam hal efisiensi proses, bisnis proses secara internal, itu tentu banyak faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk mentikatkan kompetensi daripada bankir-bankir ini.